Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matematika Teladan Kali ini setelah kita membahas materi Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier Kali ini kita coba untuk menentukan daerah suatu himpunan dari sistem pertidaksamaan linier Kita coba lihat ada satu sistem penyelesaian yang akan kita tentukan daerah himpunan penyelesaian Oke disini ada beberapa pertidaksamaan Maka disini kita sebut dengan sistem pertidaksamaan Yang pertama X lebih besar dari sama dengan 0 Kemudian yang kedua Y lebih besar dari sama dengan 0 Kemudian yang ketiga 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6 Dan yang terakhir yang keempat adalah 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20 Nah nanti daerah-daerah ini akan kita jadikan satu Dan kita akan menentukan daerah yang mana yang memenuhi keempat-empatnya Dari pertidaksamaan linier atau sistem pertidaksamaan linier Oke untuk meningkat waktu kita coba Kita coba mulai Oke langkah pertama kita akan cari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama Yang ini X lebih besar dari sama dengan 0 Langkah pertama tentunya kita buat lebih dahulu Koordin kartesius sumbu X Kemudian sumbu Y dan titik asal yang 0,0 Nah langkah pertama untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0 Nah tentunya kita sketsa dulu garis X sama dengan 0 nya X sama dengan 0 kita lihat dari sumbu X Angka 0 nya ada disini maka garis X sama dengan 0 adalah garis lurus yang berimpit dengan sumbu Y Nah ini garis X sama dengan 0 yang berupa garis merah Nah kemudian kita akan cari daerah dimana X lebih besar dari 0 ya Ini pastinya X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 Berarti ada di sebelah kanan dari garis merah ini X lebih besar berarti ada di sebelah kanan daerahnya Maka daerah himpunan penyelesaian yang sebelah kanan Yang saya harusnya dengan berwarna merah ini Nah ini himpunan penyelesaian daerah dari X lebih besar dari sama dengan 0 Nah langkah berikutnya adalah kita cari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua Yang ini Y lebih besar sama dengan 0 Nah kali ini saya menggunakan warna hijau Langkahnya sama tentunya kita akan coba untuk menentukan atau mencari garis Membuat garis dari persamaan Y sama dengan 0 Kita lihat di sumbu Y angka 0 disini Nah maka garis Y sama dengan 0 adalah garis lurus yang berimpit dengan sumbu X Jadi berapapun X nya nilai Y nya konstan sama dengan 0 Nah ini sumbu Y ini adalah garis Sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0 Nah daerah dimana Y lebih besar sama dengan 0 Berarti Y sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan seterusnya Ini ada di sebelah atas Ada di atas dari garis yang warna hijau Maka daerah himpunan penyelesaiannya bisa kita hasil dengan warna hijau ini Nah ini daerah Y lebih besar sama dengan 0 Nah langkah yang ketiga tentunya kita akan cari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Sekarang 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6 Nah langkah pertama tentunya kita cari dulu garis atau sketsa dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 6 Kita buat 2X tambah Y sama dengan 6 terlebih dahulu Dengan bantuan kita mencari 2 titik yang dilalui Karena untuk membuat sebuah garis lurus Kita cukup mencari 2 titik yang dilalui oleh persamaan garis tersebut Oke kita lihat disini ya mudahnya kita coba kalau seandainya Y nya 0 Kalau Y nya 0 berarti kan 2X sama dengan 6 Atau kita mulai dari X sama dengan 0 dulu Kalau X nya 0 maka pastinya Y sama dengan 6 Dapatkan titiknya 0,6 Nah ini satu titik yang dilalui Kalau hanya satu titik tidak cukup Karena garisnya ada berapa banyak kemungkinan Kita butuh satu titik lagi Satu titik bantu ya ini kita coba sekarang Kalau Y nya yang 0 Nah jika Y 0 maka dia akan memotong sumbu X Nah di X sama dengan berapa Berarti persamaan 2X tambah Y sama dengan 6 Sehingga 2X sama dengan 6 Nah 2X sama dengan 6 maka dapatlah X nya 6 dibagi 2 sama dengan 3 Jadi titik potong dengan sumbu X nya adalah di 3,0 Nah ini titik yang kedua Nah karena kita sudah dapatkan 2 titik cukup untuk membuat sebuah garis lurus Jadi kita tinggal hubungan saja ke 2 titik ini Maka dapatlah garis yang ketiga Ini garis dengan persamaan 2X tambah Y sama dengan 6 Nah kemudian 2X tambah Y Kurang dari sama dengan 6 Daerahnya dari sebelah mana? Di video yang sebelumnya sudah saya bahas Gimana cara peruntungan daerah sebuah 6 Dari garis miring Kita lihat dari koefisien X Koefisien X nya positif Karena koefisien positif maka lebih kecil itu ada di sebelah kiri garis Daerah yang pernah penyelesaiannya Jadi kita arsir daerah di sebelah kiri garis Karena ditanya kurang-kurang dari Nah ini daerahnya Nah kemudian yang keempat Perusahaan yang keempat berbunyi 4X tambah 5Y Kurang dari sama dengan 20 Nah dengan cara yang sama dengan tahap yang ketiga tadi Perusahaan yang ketiga Kita coba mensiksa dulu Garis dari persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 20 Kita buat gimana kalau X nya 0 Kalau X nya 0 maka kita akan dapatkan 1 titik Ini 5Y sama dengan 20 Dapatlah Y nya 20 dibagi 5 2 dibagi 5 sama dengan 4 Jadi 0,4 ini 1 titik yang dilalui 0,4 Nah sekarang gimana kalau Y nya 0 Kalau Y nya 0 maka 4X sama dengan 20 Sehingga X nya sama dengan 20 dibagi 4 X nya sama dengan 5 Maka dapatlah 1 titik yang lainnya 5,0 Nah kita sedapatkan 2 titik Untuk mensiksa sebuah garis lurus Kita tinggal hubungkan ke 2 titik ini Kita tarik Dapatlah garis dari persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 20 Nah langkah berikutnya kita cari daerah impunan yang memenuhi pertidaksamaan Kurang dari X nya koepisiennya positif maka kurang dari ada sebelah kiri garis Maka daerahnya ada sebelah kiri garis Nah langkah terakhir tentunya kita cari Dari daerah asiran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Mana daerah di koordinat kartesius ini yang dipenuhi oleh keempat pertidaksamaan ini Yang pertama yang garis merah tadi dia lebih besar berarti ada di kanan Kemudian yang warna hijau ada di sebelah atas Sungguh X Kemudian yang warna ungu ada di sebelah kiri Sebelah kiri garis yang warna pink juga ada sebelah kiri garis Jadi daerah yang memenuhi keempat-empat ini Keempat pertidaksamaan ada di bentuk segi 4 Segi 4 tab raturan ini Nah inilah daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan yang diberikan Nah ini adalah cara pertama Cara pertama kita lihat memang kurang begitu mudah untuk kita lihat Daerah irisannya Kenapa? Karena saling tindih ya gambarnya Nah sekarang kita coba cara kedua Gimana kalau yang kita arsir itu adalah bukan daerah himpunan Jadi bukan daerah himpunan Agar kita memudahkan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Kita coba cara yang kedua Cara yang kedua ini sebagai catatan Yang diarsir yang bukan daerah himpunan penyelesaian Kita coba ya Gambar yang pertama X lebih besar sama dengan 0 Kita buat garisnya dulu Sumbu X, sumbu Y dan titik asal 0,0 Nah garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y tadi Karena dipintang lebih besar dari 0 maka himpunan penyelesaian di kanan Tapi karena yang kita arsir yang bukan maka kita arsir sebelah kirinya Nah ini daerah yang bukan himpunan penyelesaian Maka jelas daerah yang bersih ini adalah daerah himpunan penyelesaian atau jawabannya Nah kemudian yang kedua Dipintang Y lebih besar sama dengan 0 Y sama dengan 0 tadi berimpit dengan sumbu X Maka kalau kita lihat yang dipintang Y lebih besar sama dengan 0 Berarti himpunannya Himpunan penyelesaian yang mau ini ada di sebelah atas Ada di atas garis Maka yang kita arsir yang bukan Yang di bawah Nah ini sudah jelas Daerah yang bersih semakin berkurang Luasnya Nah ini daerah himpunan penyelesaian Kemudian kita batasi lagi dengan memenuhi 2X tambahnya kurang dari sama dengan 6 Tadi garisnya berupa Motong sumbu Y di 0,6 ya X nya 0 Y nya 6 0,6 Kemudian kalau Y nya 0 X nya berarti 3 ya 2X sama dengan 6 Nah 3,0 Nah ini garisnya Kita hubungkan Yang dipintang kurang dari berarti himpunan penyelesaiannya ada di kiri Di sebelah kiri garis Tapi karena kita arsir yang bukan Maka kita arsir yang di sebelah kanan Nah sudah jelas yang memenuhi 3 pertidaksamaan berupa segitiga ini Di area yang bersih Kemudian dibatasi lagi oleh pertidaksamaan yang terakhir Yakni 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20 Langkahnya adalah sama seperti yang ketiga tadi Kita buat garis yang mewakili persamaan 4X tambah 5Y sama dengan 20 Jika X nya 0 maka Y nya 4 ya 5Y sama dengan 20Y yang 4 Jadi 0,4 Nah jika Y nya 0 maka 4X sama dengan 20X nya sama dengan 5 Nah ini dua titik yang dilalui kita hubungkan Nah yang dipintang kurang dari maka darah arsirannya Darah himpunannya sorry Darah himpunannya ada di sebelah kiri garis Maka yang kita arsir yang bukan Maka yang kita arsiran di sebelah kanan Nah ini Nah jadi cara yang kedua ini kita lihat lebih mudah Lebih mudah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Kita tinggal lihat daerah yang masih bersih Yang tidak terkena arsiran Jadi jelas sekali yang bersih itu adalah berbentuk segi 4 tabelaturan ini Jadi kita simpulkan bahwa ini daerah yang berwarna hitam adalah daerah himpunan penyelesaiannya Oke demikianlah pembahasan mengenai materi Bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear Oke nantikan video pembahasan selanjutnya Tunggu tetap di channelnya sama Saya ucapkan terima kasih Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya